Oke, kita mulai dengan pembahasan tentang Tile Map. Jadi kita akan membuat level atau game yang model permainannya menggunakan grid system atau tiles-based system. Nah, apa itu yang dimaksud dengan Tile Map? Nanti saya akan bahas. Di sini kita akan membuat menggunakan program yang namanya Tile. Jadi game ini berisi atau menggunakan grid yang terdiri dari 32x20 tiles. Setiap Tile, setiap grid itu 25x25 piksel. Dan kita akan membuat ini menggunakan software, tile namanya. Nah, peta seperti ini kita sebut sebagai Tile Map. Sedangkan gambar yang dipakai atau spreadsheet yang dipakai adalah kita sebut sebagai Tile Set. Nanti saya bahas lebih lanjut. Nah, sebelum kita memulai, Anda silakan akses map.editor.org Lalu silakan mendownload dan menginstall software yang ada di sana. Map.editor.org Seperti ini, teman-teman. Map.editor.org Anda download dari its.io Kemudian Anda simpan, Anda install versi terbarunya 1.3.4. Kalau Anda lihat cukup di-update ya. 14 April ya yang terbaru. Oke. Digunakan untuk membuat map 2D map-nya dari Tile Set yang ada. Nah, saya kembali ke slide. Lalu apa yang dimaksud dengan Tile Set. Lebih lanjut dan apa bedanya dengan Tile Map-nya. Tile Set itu adalah sekelompok gambar-gambar yang dipisahkan dalam bentuk grid gitu ya. Dan kita bisa gunakan gambar-gambar ini untuk membuat peta permainan. Oke. Dulu ya, dulu sebelum ada graphical user interface, untuk membuat game 2D kita mengandalkan kode-kode ASCII. Ya, seperti Anda lihat contoh di kanan atas, ini gambar yang game, sorry. Ini game yang gambarnya dirender menggunakan ASCII kode, di mana ASCII-nya diletakkan sesuai koordinat yang disimpan di dalam gamenya. Sedangkan zaman sekarang, yang seperti Anda lihat di pojok kanan bawah, ini adalah 2D map yang full graphics, di mana map ini terbentuk dari berbagai macam gambar-gambar yang ada di dalam Tile Set. Tile Set modelnya contohnya seperti ini ya. Anda lihat, ini orthogonal view, artinya kita bermain dengan pandangan dari atas. Ya, ini kita bisa mendekorasi atau membuat jalan, ya, membuat desa, dikasih pohon lah, dikasih istananya, dan seterusnya. Kita bisa membuat desa dengan menggunakan software tile tadi yang seperti saya sebutkan. Yang contoh di samping sini adalah 2D side view game, ya, 2D side view atau platformer biasanya. Kita buat game platformer, jadi karakternya berjalan dari kiri ke kanan, oke. Nah, jadi yang dimaksud dengan tile set, kita akan memappingkan, memappingkan masing-masing gambar. Nah, ini kita atur sedemikian rupa, koordinat, dan sebagainya, kemudian kita simpan ke dalam objek yang dinamakan dengan tile map, oke. Sekali lagi kita akan coba membuat peta kita sendiri yang akan kita pakai ke game main-out kita. Kalimkan